Halo sahabat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News Jadi hari ini saya sedang berada di Indomaret Bakti Di Indomaret Bakti ini ada satu outlet yang sangat unik sahabat Yaitu ada Mendoan Cocokat Banyumat Yang membuat unik adalah Mendoan Cocokat Banyumat ini ada isiannya Bisa kebayang gak sih Mendoan tapi ada isiannya Kenasarannya seperti apa sih? Itulah saya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Beta, jadi sekarang saya sedang bersama owner dari Mendoan Cocokat Banyumat sendiri Nah jadi saya akan sedikit bertanya seputar Mendoan Cocokat Banyumat Mau tanya dong Mbak, kenapa sih Mbak Alia memilih Buka Outlet di Kudus? Soalnya ini kan Mendoan Purwokerto gitu Iya, kalau kenapa memilih di Kudus? Kebetulan saya asli Purwokerto sendiri Jadi ingin menghadirkan kuliner dari daerah asal saya di Kudus Ingin memperkenalkan sekadar masyarakat Setiap kapan Mbak Mendoan Cocokat ini berdiri? Sekitar November 2019, dari kurang lebih satu tahun Untuk konsep isiannya memberikan isiannya itu gimana? Kalau inspirasi sebenarnya kita sendiri aja ya Jadi emang belum ada yang Mendoan versi seperti ini gitu Jadi kita ingin memberikan sensasi yang berbeda Melalui olahan tempe, yaitu Mendoan sendiri Ya seperti yang kita tahu sekarang ini Mendoan isi Lalu dari isiannya itu apa aja Mbak? Kalau isiannya sendiri itu ada tiga macam Ya ada isi abon, isi sosis mozzarella, sama beef mozzarella Kalau untuk penuh bestsellernya sendiri Mbak ada apa? Kalau bestseller sih yang original juga bestseller ya Jadi original pakai sambal sojo kecap gitu Tapi kalau untuk yang isian sendiri itu biasanya yang isi abon juga bestseller gitu ya Betul biasanya di modal yang lain Oke Mbak kalau setahu saya itu kan tempe dari Banyumas itu kan berbeda ya? Iya Dan kalau Mbaknya itu ngambilnya dari mana? Kalau untuk bahan dasar yang tempe sendiri itu saya custom dari originnya langsung Dari pabrik di kudur Cuma untuk kayak bumbu sama tepungnya saya rasik sendiri Jadi cuma emang tempenya emang kita gak bikin sendiri Jadi pesen lewat pabriknya langsung Biar ukurannya sama ya? Iya tapi kita memang pesen khusus gitu ya Untuk bukanya sendiri itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam bukanya yang di depan Indomaret Berarti ini sendiri itu dari jam 2 siang sampai jam setengah 9 malam Tapi untuk yang di Indomaret Sunan Putus itu buka dari jam setengah 1 sampai jam setengah 8 malam Terima kasih telah menonton! Oke sahabat, jadi itu dia perbincangan saya bersama owner dari Menduan Cocol Ganyumar sendiri. Jadi Menduan Cocol ini sudah terpak dari bulan November 2019 yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Nah yang membuat Menduan ini semakin maju dan berkembang karena adanya varian isi yang berbeda yaitu Menduan yang diisi dengan sosis, kejumul darah, labir, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu, kami jangan lancar-lancar karena kami akan mau memberikan informasi-informasi terkini serta isi rawit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.